Allah Ta'ala berfirman surat ayat 41 Dan apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang-orang yang ingkar kepada Allah itu Lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya Imam Ibn Kasyir Rahimahullah Menukilkan tafsir dari seorang ulama besar yaitu S.A.B. Abdullah bin Abbas s.a.w. itu menyampaikan Maksudnya khorobuha kata beliau Jadi ketika suatu negeri akan Allah hancurkan Itu maknanya begitu Lalu kemudian apa maksudnya? S.A.B. Abdullah bin Abbas melanjutkan yaitu tandanya adalah ketika di dalam negeri itu Allah Ta'ala mematikan pora ulama dan orang-orang yang soleh Apakah berkahnya dicabut? Saya tidak tahu Tapi yang pasti bahwa ketika di suatu negeri banyak ulama yang meninggal Kita harus berhati-hati Kenapa? Karena itu proses Allah mencabut ilmu Ini bahasa Rasul kita Rasul kita menyampaikan Rasul kita menyampaikan Tidak akan tegak hari kiamat sampai Allah mencabut ilmu Dan dicabutnya ilmu dengan meninggalnya Akibatnya apa? Yad Harul Jahl Yad Harul Jahl itu bisa kita maknai dua Kalau Zohir disitu kita maknai kelihatan nampak Maka nampak kejahilihan dimana-mana Kalau kita maknai Zohir disitu menang Maka berarti menang Kejahilihan menang waktu itu Kemudian Diminumlah homer Kemudian merajalilah perzinahan Maka akan banyak terjadi gempa Nanti di dalam riwayat yang lain Dan akan banyak terjadi Bencana-bencana dimana-mana Intinya kita memohon kepada Allah Keselamatan Kita memohon kepada Allah keteguhan Di dalam minta hati Semoga Allah memberikan kebaikan kita Dalam dunia dan akhirat